Kok saya terus sih ya Allah Pertanyaan selanjutnya Emang yang lain? Nggak Dan memang syariat jilbab Atau Apa? Yang kakak-kakak pakai itu ya Itu memang nyelamatkan Jangan dikira di lingkungan yang jahat Pasti bikin jahat Belum tentu juga Nabi Musa Pertama nih dia cerita Eh aku nih begini Kita cuma jadi pendengar Sabar ya Lama-lama apa yang terjadi? Kita pun terpancing Nggak nak ngeluh Di surat Al-A'raf Surat 7 Ayat 43 Wa naza'na mafi sudurihim min ghilin Allah cabut rasa dendam Kesal dongkol Dari hati mereka Ada namanya ghil Ghil itu seperti hasad Ghilun Biasanya Ghilun itu Adalah rasa hasad Atau rasa tak suka Kepada nikmat Yang terjadi Kepada seorang Muslim yang lain Bahkan Hasad itu Atau rasa tak suka itu Muncul kepada orang yang Beriman juga Terhadap apa Terhadap nikmat Yang mereka dapat Jadi kalau Misalnya mereka Cantik gitu Ngapa dia lebih cantik Daripada aku ya? Ngapa istri dia lebih cantik? Dan yang Dihasadkan itu Abang akak Benda-benda yang Mungkin receh gitu Ya urusan dunia Pasti Kalau hasad Terhadap suatu Kebaikan itu Beda cerita ya Misalnya kita Hasad Cemburu Misalnya kok dia Tahajudnya lebih rajin Itu beda Itu bukan ghil namanya Ghil ini Konotasinya negatif Segala puji bagi Allah Yang telah menunjukkan kami Kesurga ini Atau jalan-jalan kebaikan ini Abang kakak punya duit Lalu sedekah Itu hidayah Kakak-kakak punya Badan bagus Dipakai untuk Beramal soleh Maksudnya badan bagus Sehat gitu Alhamdulillah Hadana Lihada Jadi Kan orang tanya Ayaman Biasanya kan mukoddimah Itu banyak ya Banyak orang itu Jenis-jenis mukoddimah Kenapa ayaman selalu Mukoddimahnya yang ini Karena bagi saya Bagi saya Ini nih Ayat penting gitu Satu Dicabot Ghil Nah berdoa Kita abang kakak Semoga hati kita ini Selalu bersih gitu Namanya doa kan Walaupun kita tahu Kadang-kadang hati kita juga Kotor Kadang-kadang hati kita juga Berprasangka Kadang-kadang kita Kebawa-bawa omongan orang Alhamdulillah Ladi hadana Lihada Ya Allah Makasih kau paksa saya Untuk nutup aurat Di saat teman-teman saya Buka Aurat Ada gak yang buka aurat Banyak Walaupun memang Yang nutup aurat Belum tentu Lebih baik daripada Yang nutup Yang tidak nutup aurat Tapi paling tidak Secara syariat Yang kasat mata nampak Orang ini sudah Menutup auratnya Dan memang Syariat jilbab Atau Apa Yang kakak-kakak pakai Itu ya Itu memang Nyelamatkan Cuma ya Stigma Masyarakat Pandangan orang Macam-macam terhadap jilbab Terhadap nikob Bahkan yang kita sering kesal Itu kan orang pakai Atribut dakwah Atribut islam Terus menjelek-jelekkan islam Ini yang Orang gak bisa bedakan Ini kelakuan Oknum Atau kelakuan Ajarannya Makanya saya Kalau ada orang masuk islam Sering bilang Abang Kakak Kalau mau lihat islam Jangan lihat Orangnya Kalau mau lihat islam Mau tahu islam yang benar Lihatlah kitab sucinya Al-Quran bilang apa Itu kenapa kita Disuruh baca Quran Baca sama artinya Lihat Nah salah satu ayat yang ayah menbahas hari ini adalah ini Wama kunna linah tadia Ayo semuanya Laula an hadanallah Kita Tidak akan pernah dapat petunjuk Tidak akan pernah dapat hidayah Kalau Allah tidak nunjukkan Berarti ya bang kakak Itu semua limited edition Berarti Pemahaman tentang agama itu hidayah gak Mau ke masjid Mau bangun subuh Tidak tidur habis subuh Hidayah semua itu Ada kesempatan bermaksiat Lalu kita bertobat Hidayah Wama kunna linah tadia laula an hadanallah Kalau tidak dapat petunjuk Kalau Allah tidak inginkan Kita di kubangan maksiat Di tempat yang banyak dosa Lalu kita memilih untuk tetap jadi orang baik Dan jangan salah ya Banyak orang bilang gini Dia sih tinggal di masjid Insya Allah aman lah Oh justru maksiat-maksiat itu Banyak di dalam Kenapa ayaman sering Minta doa sama orang Selamoga selalu dalam lindungan Dan kasih sayang Allah Itu penting Lindungan itu bagian dari hidayah Banyak lah mungkin abang akak dengar cerita-cerita orang-orang yang ada di circle baik Di lingkungan baik Tapi melakukan kemaksiatan Sampai kita bilang gini Aku tak nyangka Tapi sebaliknya abang akak Jangan dikira di lingkungan yang jahat Pasti bikin jahat Belum tentu juga Nabi Musa Siapa Bapak tirinya Bapak angkatnya siapa Fir'aun Ma'om Fir ya Bukan Firman ya Om Firnya Fir Firdaus pula nanti namanya Om Fir Fir'aun Sampailah akhirnya Kita kepada pemahaman Kok cuma aku ya yang kayak gini Apa Kok cuma Aku Abang akak ada orang yang bilang gini Ustaz kenapa harus selalu saya Ustaz ya Yang dikasih ujian begini Ada di lingkungan baik Tapi gak jadi baik Kita kesal nengoknya Atau sebaliknya Allah takdirkan dia hidup di circle Atau kiri kanan Yang memang gak kondusif gitu Sogok sana Sogok sini Tipu sana Tipu sini Ada kan lingkungan kayak gitu Yang kita tuh di dalam tuh gak betah gitu Kayak mau berontak gitu Woy Mau teriak rasanya Ini toxic banget sih gitu Mungkin ada yang memutuskan Shawal ini mungkin resign Habis Shawal ini berhenti dari lingkungan tersebut Cari kerja baru Tapi di sisi lain bingung Mau kemana Mulai dari mana Tapi berada di dalam pun kayak tersiksa gitu Satu bulan tuh rasanya setahun dua tahun Banyak tuh yang curhat tuh Di DM-DM saya tuh Tak sampat dan gak mampu saya balasnya Ustaz gimana saya Harus Resign Maka muncullah pertanyaan Kok saya terus sih ya Allah Pertanyaan selanjutnya Emang yang lain Tidak Emang cuma kau Yang lain juga Apa bedanya Ayo sekarang Apa bedanya Kita mungkin dengan mereka Atau dengan yang lain tuh apa bedanya Yang lain Yang lain tak nunjukkan Yang lain bisa nahan Yang lain gak lebay Adakah manusia di dunia ini yang gak diuji sama Allah Abang kakak pasti punya kawan Yang abang kakak kenal dia Dan gak bisa bedakan Kapan dia punya masalah Dengan kapan dia tak punya masalah Ada gak punya kawan kayak gitu Kalau belum ketemu Carilah Semua hidup minimal Satu biji Tapi begitu juga Sebaliknya Abang kakak Saya yakin Pasti pernah ketemu sama orang Hampir tiap saat kita ketemu Tiap kita ketemu Pasti kita langsung tahu Pasti kayak masalah nih Mukanya tuh udah ketekok 17 Asal ketemu Pasti lo Pusing aku Istri aku tuh Ada ya di anak Dia bilang pengen kurus Tapi makan terus Istri aku tuh Sangsut memang Salah kau lah Salah aku pula Iya salah pilih istri Kita ketemu Sama dia nih Pasti lagi ngomel Ada gak yang kayak gitu Saran saya ketemu sama dia tuh 20 tahun sekali ya Ketemu orang-orang begitu tuh Itulah emang kau yang punya masalah Aku pun punya gak sebenarnya Cuma aku nih Ada Duak-duaknya jadi hantu Tepuk 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 Tepuk